Sehingga pada kesempatan ini saya merasa bahwa kita perlu melaksanakan kegiatan terutama dari data yang ada baik. Di Indonesia maupun di Bali, tingkat keterlibatan perempuan dan anak ini amat sangat tinggi. Maksud saya, kalau perempuan dan anak ini, anak kalau dalam undang-undang, perlindungan anak kan di bawah 18 tahun. Tapi data dari kita itu antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan yang menjadi kurir, bukan hanya perempuan itu, di bawah 15 tahun. Kegiatan kita ini amat sangat mulia kenabang. Saya apresiasi sekali lagi Bukit Bintang dan Bukit Bintang. Karena kita melindungi generasi. Covid berbahaya, di 10 hari kalau sudah kena selesai masalahnya. Narkotik, apabila keluarga kita kena narkotik. Salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah, yang paling pertama adalah rehat. Kita harus dirubah. Karena narkotik ini adalah victimless crime. Biasanya, kalau bisa nanti melalui setelah nota kesepahaman ini yang kita akan teruskan dengan rencana aksi. Apakah dimungkinkan kita bisa duduk bersama. Ketika kita turun bersama-sama sampai ke tingkat dress room. Kami yang, apa namanya, dari Kemen PPA berkaitan dengan Desa Ramah Perempuan Peduli Anaknya. Dengan lima arahan Bapak Presiden. Dan nanti dari BNM, bagaimana desa itu betul-betul bersih dan narkotik. Yang nanti kita namakan, kalau tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala BNM. Apakah tidak dimungkinkan nanti yang namanya DRPPA yang bersih dan narkotik. Yang artinya, bagaimana kita mengujudkan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak yang bersih dan narkotik. Nah, kalau kita bisa turun bersama-sama. Nah, ini akan menjadi kekuatan untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!